Kecelakaan maut kembali terjadi di kilometer 370 tol Batang Semarang pada Kamis kemarin. Diduga penyebab utama kecelakaan yang menewaskan tujuh orang penumpang ini lantaran supir bus mengalami mikroslip. Mikroslip adalah kondisi hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa letlah atau mengantuk, yang pada umumnya terjadi dalam sekejap. Bisa berlangsung sekitar sepersekian detik hingga 10 detik. Namun saat berkendara kondisi ini tentu sangat berbahaya apalagi saat melaju dalam kecepatan tinggi. Mikroslip sebenarnya bisa dicegah jika kita mengenal gejala berikut. Di antaranya, tiba-tiba tersentak atau terbangun, lalu tidak sadar seperti sedang melamun padahal tidak. Kemudian rasa kantuk luar biasa yang menyebabkan sering menguap, juga tidak responsif saat diajak berkomunikasi. Mikroslip bisa disembakkan oleh sejumlah hal, antaranya karena kurang tidur, menderita penyakit diabetes atau tekanan darah tinggi, lalu gangguan kecemasan atau depresi, serta efek samping dari konsumsi obat tertentu. Bagi Anda yang mengalami gejala-gejala mikroslip saat menempuh perjalanan atau sedang mengemudi, sebaiknya segera beristirahat. Jangan sampai memaksakan diri. Tim Liputan NTV melaporkan.